Virus ini, dari awal-awal Desember, virus ini sudah muncul. Tapi karena kita sepengetahuan saya dan teman-teman, ah ini mungkin virus biasa, mungkin seminggu atau dua minggu sudah selesai. Ternyata sepanjang perjalanan yang kami perhatikan, situasi semakin kurang kondusif. Sampai akhirnya pas diumumin di Januari, kalau nggak salah Januari awal, kalau itu tertular antara manusia ke manusia. Nah itu aku rada sedikit lebih hati-hati. Itu aku benar-benar sudah setiap keluar pasti pakai masker kemana-mana. Tapi tetap tidak takut, tetap maksudnya ke tempat umum masih rame orang, masih biasa aja lah. Tapi orang yang waspada pakai masker itu lebih banyak. Saat lockdown itu baru mbak mulai, wah ini kenapa nih? Terus makin lama jentuh seratus, terus jentuh ribuan, baru kami mulai. Aduh gimana ya, bisa pulang nggak ya? Berharap dievakuasi makanan, soalnya kan juga supply-nya dikit ya. Mau keluar juga rebutan sama orang, bisa dapat paling cuma sekantung plastik, begitu-begitu. Mereka sudah juga menyediakan masker, lalu juga di cek suhu tubuh, terus keluar juga di, kalau ketika kita ketemu sama sekuritinya atau Bibi, kita manggilnya Shepuda Naya. Tapi kalau ini kita manggilnya kayak Bibi atau Paman, mereka pasti kalau papas sama-sama kita, jangan lupa maskernya, kalau ada yang nggak pakai masker, gitu misalnya. Tindakan mereka tuh cepat, terus segala informasi juga diberitahu ke kami, jadi kami tahu apa yang terjadi, terus walaupun warga-warganya banyak, dan mereka juga panik, mereka masih bisa mengkontrol situasi. Tersistem ya, sepertinya. Kalau saya lihat sih tersistem sekali, itu bisa dibuktikan juga dari mereka menutup, lalu bagaimana penduduknya juga ikut aturan tersebut. Saya yakin ini bisa, sesegera mungkin bisa pulih lagi lah. Kami melihat dari media, terutama dari media mainstream di Indonesia, bahwa Presiden sudah menetapkan bahwa warga WNI di Wuhan akan dievakuasi. Wah itu luar biasa, luar biasa itu. Itu bahagianya luar biasa kami. Melihat yang ngejemput kita pakai baju minion, seperti kita kaya hama gitu, itu awalnya sih, awalnya merasa sedih. Tapi, tapi setelah kita, kita tahu gitu, ini standar WHO, terus melihat mereka, pilotnya menyambut, bapak-bapak TNI-nya, kayak main kesnya semuanya, kayak main lu-nya, BNPB-nya, semua yang ada di sana itu sangat, apa namanya, ngebuat kita tenang, memangati kita, tim psikologinya kita selalu hadir di Natuna, apa segala macam. Itu saya, udah dari, kalau ada kata lebih dari terima kasih, saya bisa ucapin deh. Hebat banget, dan diskusi, dan kerja sama-sama pihak, satu sama lainnya, itu juga sangat, koordinasinya juga keren sih menurut saya. Soalnya buktinya aja kita sudah bisa dievakuasi. Setiap pagi jam 5 kita harus diwajibkan buat bangun, dan kita olahraga, setelah olahraga kita harus sarapan, setelah sarapan itu ada pengecekan suhu tubuh. Nah, waktu awal-awal datang tuh kita nyuci, Pak, pakai mesin cuci dong, langsung besokannya ada mesin cuci, Pak, kita butuh hiburan ini besok disediakan, apakah roke, pingpong, badminton, segala macam. Jadi mereka tuh bener-bener ngebuat gimana caranya kita supaya nggak stress, bahagia. Karena para petugas kesehatan dari Kementerian Kesehatan, itu memberikan vitamin C, vitamin yang kita butuhkan, kita butuh apa, apa yang kita rasakan, teluhan apa sakit yang kita rasakan, diutarakan lalu mereka akan cari solusinya. Senang bisa ketemu keluarga, lagi sudah sehat kan, sudah dipastikan sehat, bisa ketemu keluarga, ketemu teman yang lain, dan lebih aman lah daripada di sana. Sudah bisa ketemu keluarga kan pasti sudah senang sekali, karena kalau di Wuhan kan kita sendiri, tidak ada keluarga, bikin keluarga panik, takutnya. Tapi Alhamdulillah setelah saya pulang ke rumah, mama sama papa, keluarga semuanya sudah lega semua. Ada rasa khawatir, setidaknya nggak usah sama tetangga yang lain gitu, sama keluarga, aduh nih keluarga ini kayak apa namanya, takut, takut saya ngebawa virus gitu. Itu balik lagi kan ada ketakutan-ketakutan gitu, terus tapi Alhamdulillah ya keluarga nggak ada rasa takut gitu. Nggak lah, kan yang penting maksudnya kalau udah dinyatakan sehat, ya udah sehat gitu. Untuk kepanikan dan ketakutan, kendalikan dan hentikan. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, dan kemudian mari kita lihat. Tidak ada alasan lagi untuk kita untuk panik. Semua masih berjalan normal, kebutuhan masih tersupply dengan baik. Ketika itu semua masih berjalan dengan seperti biasa, kita tidak perlu panik. Ya kayak sering-sering cuci tangan apa segala, maka kan udah ada tuh caranya, dimana-mana cara WHO cuci tangan gitu. Itu aku praktekin, keponakan apa segala macam, itu aku selalu, walaupun ini lama banget ya cuci tangannya gitu. Tapi aku udah hafal di luar kepala, jadi itu kita praktekin aja gitu, nggak ada ruginya gitu. Waspada aja, tapi jangan panik, jangan kelebihan lah. Soalnya kayak, kalau kelebihan juga kan, yang sekitar juga kesian kan. Terus ya, yang penting jangan jorok. Jangan sampai memberi berita-berita hoax yang sangat tidak bagus gitu. Tetap waspada dengan antisipasi, jika dirasakan di tubuh ada rasa flu atau nggak enak badan, segeralah minum memang obat yang memang sudah biasa dikonsumsi. Lalu kalau memang lebih, makin drop, yang dirasakan di tubuh makin drop, bisa langsung dilarik ke rumah sakit, cek ke dokter gitu. Dan kalau memang serasanya sehat, juga harus jaga imunitasnya juga. Imun tubuhnya juga tetap harus dijaga. Pokoknya semua segalanya harus antisipasi dan waspada. Saya sebagai warga negara Indonesia sangat menghargai dan sangat merasakan bahwa negara kemarin itu sangat melindungi kami. Terima kasih banyak sudah melakukan evakuasi kepada kami. Kami sangat bersyukur sekali. Apapun yang dilakukan kepada pemerintah Indonesia kepada kami, itu semuanya sudah cukup luar biasa menurut saya. Dan semua yang terlibat deh pokoknya. Kita cinta mereka semua. Dan juga para masyarakat Natuna, saya berterima kasih banyak. Ya, I love you Pak, sarangnya.